Nabi Adam AS bertawabat kepada Allah Doanya mas'hur, kita semua hafal Apa doanya dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana Wa illam tawfirlana Wa tarhabna Lanakunanna minal khasirin Itu yang ada dalam Quran Tapi dalam hadis dijelaskan Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah Dengan menyebut nama Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijayhi Muhammad Aku minta ampun kepada engkau ya Allah Dengan menyebut nama Muhammad Allah nanya Allah nanya bukan Allah tidak tahu Allah maha tahu Allah maha kasih tahu siapa yang tidak tahu Dan yang tak mahu tahu Adam Dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam Legam Dia bawah Oh jadi semua manusia ini dari tanah ya Adam semua dari tanah Kalau sama-sama dari tanah Kenapa sifatnya beda-beda apa Ustaz? Ada tanah yang baik Ada tanah sengketa Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan adukku dari tanah ya Allah Fanafaktafifirruhi Lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu Farafakturasi Lalu kuangkat kepalaku Saat aku angkat kepalaku Aku lihat di tiang aras Ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama Aku tidak tahu dia siapa Aku tidak tahu dia makhluk apa Tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu Kecuali dia punya kedulukan yang tinggi Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Itulah mengapa kita menyebut nama dia Dalam doa kita Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika muhammad sallallahu alaihi wasallam Antu farij kurubana Dengan kemuliaan muhammad sallallahu alaihi wasallam Lepaskan kami dergai segala kesulitan kami ya Allah Wantu yasirlana umurana Mudahkan segala urusan kami ya Allah Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Tapi kita yang hina banyak dosa Tak sanggup datang langsung kepada Allah Maka datang kepada muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyungguh kepada Allah Dengan ucapan alhamdulillah Bersalawat kepada rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Tuhan memakai ikan Jangan dimakan dengan daun asparagus Melihat Pak Zulkifli Hasan Ingat janji bulan Agustus Yang sama-sama kita hormati Bapak Eric Tahir Beserta keluarga besar Republika Bila khusus ibunda beliau Saya melihat gambar ibu beliau Tadi teringat ibu saya Melihat ibu-ibu Ingat ibu kita Tapi melihat penyanyi tadi Lupa pula bini Bapak ibu menteri Tak dapat saya sebut satu persatu Kemudian Bapak Wakapolri Hadirin hadirat Muslimin muslimat Saudaraku yang mungkin tidak seakidah Tapi engkau tetaplah Satu kebangsaan Sama-sama di bawah naungan NKRI Selamat malam Salam sejahtera Buat kita semua Kedua tokoh sebelumnya bingung Atas dasar apa mereka dipilih Dan tentu saya pun mengikut mereka juga Ketika saya dapat berita Melalui Whatsapp Ustaz Nanti Ustaz akan dapat penghargaan Lima tokoh perubahan Lalu saya tanya Siapa yang akan memberikan Republika Saya tanya Republika itu masih ada sekarang Lalu kemudian Kalau dikatakan Perubahan itu Standarnya apa Wallahu'ala besar Tapi yang jelas Saya adalah Ustaz Yang tidak pernah berubah Dari dulu Peci hitam Baju putih Sampai banyak jamaah Yang komplain Di komentar Youtube itu Ustaz gantilah baju Kata dia Karena kami payah Membedakan mana ceramah Yang lama Mana yang baru Tapi insya Allah Setelah satu majlis Saya yakin Setelah satu majlis Dengan Prestasi batik Ini nampaknya Pakai baju batik Kedepan Setelah Saya Diundang ke beberapa tempat Barulah saya terasa Susahnya Berkomunikasi Diundang oleh orang Aceh Mereka bahasa Aceh Diundang kawan-kawan Di Makassar Mereka bahasa Bugis Bahasa Makassar Disitulah baru saya tahu Kenapa bangsa ini Bisa bersatu Ternyata yang menyatukan itu Adalah Bahasa Melayu Saya ke Aceh Yang dulu yang dulu yang dulu sama kuliah Ini apa bahasa bataknya Biado Jadi begitu susahnya Tapi dulu Bila kita lihat Ada seorang mufti dari Aceh Menulis buku Fikih Bagaimana cara solat Bagaimana cara puasa Bagaimana cara Mewatong kurban Buku itu berjudul Asratul Mustaqib Tapi isinya Pakai bahasa Melayu Lalu kemudian Buku itu Dijelaskan Lebih panjang lebar Oleh mufti kerajaan Banjar Juga pakai bahasa Melayu Dengan Buku berjudul Sabi lal muhtadin Syarah Orang Aceh Orang Banjar Dua pulau yang berbeda Dengan bahasa berbeda Tapi disatukan oleh Bahasa Melayu Oleh sebab itu Bila ada orang berkata Kami begitu sampai ke airport Maka yang terlihat adalah Ada gambar candi Ada gambar Bunga Lalu bagaimana dengan kami Melayu Maka penghormatan terbesar Bagi bangsa Melayu Adalah ketika bahasa mereka Dipakai Untuk komunikasi Dari mulai Sabang Sampai ke Papua Bahkan sampai Kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah Sekarang Banyak jamaah haji Jamaah umroh Yang sebelumnya Bukan umroh yang tertipu Iklan tadi Yang sebelumnya Bertanya sama saya Ustaz Saya ketakutan ini Gimana nanti Tanah suci bahasa Arab Saya bilang Tidak usah khawatir Tidak perlu kalian Baca bahasa Arab Begitu pulang Mereka senyum Betul Pak Ustaz Perjual Perdagang disana Udah bahasa Indonesia semua Jadi dalam hal ini Bahawa ada Perbedaan diantara kita Tapi lebih besar lagi Persamaan Diantara kita Ada pun yang kita berbeda Maka kita berlapang Dada Menerima perbedaan Saya dengan Pak Eric Dilihat tentu Hampir tidak ada Persamaan Beliau pakai baju Lurus-lurus saja Kalau makan ikan gulama Jangan dimakan Di dalam pinggan Sebenarnya Saya bisa berlama-lama Tapi saya takut Ditenggelamkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa surat al-fatihah Disusun paling pertama Dalam quran Padahal surat pertama Turunkan al-alak Iya juga Di medan ini Kita kalau Tanya jawab Cerdas-cerdas Pertanyaannya Nampak betul Orang medan ini Hebat-hebat ilmunya Tempat lain Tanya Ustaz Kenapa Nabi Adam Sama Hawa Itu Nikahnya Siapa Pak kuahnya Awak pun Bingung jawab Kalau ini kan Ilmiah dia Turunlah wahyu Pertama kali Ketika Nabi Sedang berada Di Jabal Nur Di Guwahira Iqra' Bismi Rabbika Lazi qalak Qalakal Insana Min alaqin Iqra' Wa rabbukal Akram Lazi Allama Bilqalam Allama Insana Malam Ya'lab Nabi pun Menggigil Kedinginan Turun ke bawah Sampai di bawah Lalu kemudian Dia minta Kedinginan Diselimuti oleh Khadijah Ketika sedang diselimuti Turun ayat Ya'ayyuhal Mudastir Hay orang Berselimut Bangun Fa'anzir Beri peringatan Dan dia pun disuruh Beri peringatan Siapa yang mesti Diberi peringatan Turun yang ketiga Wa'anzir Beri peringatan Kerabat Kerabat Dekatmu Dipanggillah Pakciknya Pamannya Bibinya Semua Dibawanya Kedepan Bukit Jabal Sofa Jabal Marwah Bukit Sofa Bukit Marwah Nabi pun naik Ke atas Bukit Sofa Sampai di atas Bukit Sofa Nabi berkata Kepada orang Maka Hai penduduk Maka Kalau kukatakan Di belakang Jawal Abi Qubais ini Adakah Pir Musrik Yang mau menyerang kita Apakah kalian percaya Saudak Naka Kami percaya Ya Rasulullah Kalau kukatakan Di belakang ini ada musuh Mau menghancurkan Maka Apa kalian percaya Kami percaya Ya Rasulullah Kalau kukatakan Aku sudah dapat Wahyu dari Jibril Akun Abi Kalian percaya Datang Abu Lahab Taban Lakaya Muhammad Celaka Kau Muhammad Turun ayat Tabat Siada Abi Lahab Wata Ma Arna Anhu Maluhu Wama Kasaba Sayuslana Ramzatalahab Wamuraatuh Ammalatal Hatab Jadi kalau begitu Susunan Al-Quran Yang pertama Ikra Yang kedua Yayuhal Mudazir Yang ketiga Waanzir Asyiratakal Akrabin Yang keempat Tabat Yaada Abi Lahab Wata Pas kita buka Quran sekarang Di Medan Yang pertama Al-Fatihah Yang kedua Alif Lam Mim Jadi Quran Mana Quran Medan Ini Quran Yang ada Di Law Di Law Di Law Mahfuz Yang ada Di Law Mahfuz Itu Susunannya Pas Macam Susunan Yang ada Di Medan Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Ali Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Susunannya Pas Lalu kemudian Turun ke tempat Transit Namanya Baitul Izzah Turun di tempat Baitul Izzah Berhenti dari Baitul Izzah Lalu dari Baitul Izzah Turun ke Nabi Itulah yang menurut Susunan Secara Historikal Secara sejarah Datang Jibril Membawa Ikra Datang Jibril Membawa Ayyuhul Mudassir Datang Jibril Membawa Datang Jibril Membawa Datang orang bertanya Tentang Haid Turun ayat Haid Datang orang bertanya Tentang Senekah Bertanya mereka Tentang Komar Lalu kemudian Menjelang Nabi Meninggal dunia Disusun lagi Al-Quran itu Persis Seperti Susunan yang ada Di Lau Il Mahfuz Makanya Mu'jizat Al-Quran Di antaranya adalah Mu'jizat cara turunnya Turun Acak 22 tahun 2 bulan 22 hari 22 tahun 2 bulan 22 hari Susunnya Acak Kadut Kacau balau Tapi bisa Disusun ulang Sebelum Nabi meninggal Persis Seperti Susunan yang ada Di Lau Il Mahfuz Gelas